Aku nggak suka pria berotot, kalau aku sih lebih suka yang gemuk. Aku bahkan nggak tahu di mana wilayah Indonesia yang disebutkan dalam artikel itu. Hi everyone, I'm So Kim, welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggep bebek aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys, don't give up fighting. Alright everybody, di video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang drama dari Bang Si Hyuk dan juga Juseon. Yang mana kalau gue lihat, dramanya ini makin nama-nambah nih. Usai netizen itu mengingat kembali tentang bagaimana statement dari Juseon. By the way, for you who don't know about it, gimana sih awal mulai drama ini? Jadi ceritanya tuh kayak gini guys, sebelumnya pada tanggal 8 Agustus, foto-foto dari Bang Si Hyuk yang terlihat di Bebel Hills bersama dengan 2 influencer, termasuk BJ populer Juseon, itu udah dibagikan. Di sini ada 2 sih, tapi kita nggak tahu satu lagi siapa namanya. Ataupun untuk Juseon sendiri, itu lahir pada tahun 2000, dan ia telah aktif sebagai BJ dan influencer di Afrika TV sejak tahun 2019. Diketahui pula bahwa dia baru-baru ini tampil di acara Netflix yang judulnya adalah The Employer. Anyway, ada yang nonton acara itu? Kalau ada yang nonton, komen dan di kolom komentar. Apakah kalian ini worth it untuk ditonton? Nah guys, untuk foto-foto yang diambil dari video yang diunggah oleh saluran YouTube I'm Walking ini, menuruti momen-momen yang diambil di Beverly Hills, California pada bulan Juli. Nah gambar-gambar ini lantas dengan cepat nih, menjadi topik yang hangat di kalangan netizen, dan memicu diskusi dan kontroversi online. Namun, forcing-an yang menampilkan foto-foto ini di komunitas online Korea itu segera dihapus. Di sisi lain, Bikin Music sudah memberikan tanggapan nih. Dilansir dari Media TV Reports, agensi mengatakan, saya bertemu dengan kenalan, dia atau Bang Si-yuk, itu bertemu dengan salah satu yang lebih tua dari keduanya, dan memberinya nasihat tentang cara menangani penipu di industri hiburan. Setelah itu, mereka datang ke LA bersama-sama dan bertanya tentang tempat wisata dan restoran. So, dia pada akhirnya membantu mereka dan membuat reservasi restoran. Begitu ya teman-teman, bagaimana tanggapan dari agensi? Namun nih teman-teman, kalian tahu nggak, terungkapnya mengenai komentar dari Seon sebelumnya mengenai tipi idealnya, itu lantas menjadi topik ke perbincangan yang hangat, dan juga kembali menimbulkan kontroversi dan menambah bumbu-bumbu ke dalam drama ini. Diketahui bahwa dalam sejarah sebelumnya, Seon itu membahas tentang beberapa preferensi kencannya. Kurang lebih, dia mengatakan seperti ini, Saya nggak peduli sih, dengan bentuk tubuh dari pria, aku nggak suka pria berotot. Kalau aku sih lebih suka yang gemuk. Kemudian, dia menjelaskan tentang bagian apa sih yang paling menarik baginya. Lebih lanjut, Stephen dari Seon seperti ini guys. Tinggi dan wajah itu nggak penting bagiku. Aku ingin pria kutubuku yang nggak berteman dengan gadis lain, dan hanya berteman denganku saja. Aku nggak ingin streamer atau youtuber. Aku suka sama pria yang nggak punya utang. Well, itulah Stephen dari Jusoyon. Soal bagaimana tipe idamannya ya guys? Dan pada akhirnya, komentarnya ini itu kembali sorot teman-teman. Usai beredatnya momen yang menunjukkan dia bersama dengan Bang Si Hyuk. Namun nih guys, perlu dipahami lagi, bahwa untuk pihak agensi itu menegaskan bahwa Bang Si Hyuk itu telah bertemu dengan Jusoyon itu secara kebetulan saja di sebuah pertemuan. Dan dirinya itu hanya memandu Jusoyon dan juga saudara perempuannya berkeliling LA, dan menunjukkan kepada mereka berbagai tempat wisata. Itu saja kok guys. Dilanjut, kita masuk ke more master yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang masalah Berningsan Surabaya. Kemarin kan kita bahas ya teman-teman tentang bagaimana event ini yang menunjukkan kontroversi nih guys. Dikanakan buat event yang namanya adalah Berningsan Surabaya, terus kemudian ngendang Sengri. Kayak gimana gitu kesannya? Aku yakin sih, pasti dia tahu Sengri udah kena kasus apa. Masa sih kasus heboh itu dia nggak tahu? Dan kalian tau nggak apa yang lebih parah? Ternyata ya teman-teman, untuk Sengri itu katanya nggak tahu akan event ini. Dan bahkan ya ada kemungkinan, ada kemungkinan. Dia itu akan mengambil jalur hukum. Untuk Sengri kepada Daily Sport pada tanggal 11 yang lalu mengatakan seperti ini. Aku bahkan nggak tahu di mana wilayah Indonesia yang disebutkan dalam artikel itu. Dikatakan aku pergi ke sana pada tanggal 31 Agustus. Tapi aku nggak punya rencana untuk melakukannya. Ini jelas, nggak masuk akal. Begitu nih teman-teman kata Sengri. Sambil memperkirakan kemungkinan tindakan hukum, termasuk pelanggaran hak potret dan juga pencemaran nama baik karena dianggap menerbitkan informasi palsu. Dan guys, usut punya usut. Sengri sendiri tidak hanya membahas tentang soal kabar dirinya yang menghadiri event Berningsan Surabaya. Dia juga sudah membahas tentang berbagai pemerintahan sebutan dirinya. Salah satunya adalah tentang pesta di Kamboja dan bisnis di Hong Kong. Nah, menanggapi hal ini, ia berkata beberapa laporan bahwa cyberinvestasi secara lokal nggaklah berdasar. Di sisi lain, dia mengakui bahwa dia menghadiri pesta pribadi yang diadakan di sebuah klub di Phnom Pen, Kamboja pada bulan Januari lalu. Dan mendorong tanggapan positif dengan mengatakan, saya akan membawa G-Dragon ke sini suatu hari nanti. Namun, dia menambahkan, saya sangat senang mabuk dengan suasana yang tidak berperilaku baik. Itu salah dan nggak akan terjadi lagi. Mungkin dia minta maaf teman-temannya dikanakan, yaitu memention nama G-Dragon dan juga mengatakan akan membawa G-Dragon kembali. Karena ya teman-teman, perlu kalian tahu, usai Sengri mengatakan sebut, banyak banget yang memberikan kritikan kepadanya. Dan juga meminta agar dia tidak lagi membawa-bawa nama member-member Big Bang. Kemudian, dia juga membatah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya sedang bersiap membuka klub di Hong Kong. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dalam video ini, itu kan ada rumor ya bahwa dia itu akan membuka klub di Hong Kong. Dan menanggapi hal ini, Sengri mengatakan, apakah masuk akal ya bagi saya untuk bermain di klub lagi? Aku nggak pernah merencanakannya. Dan aku bahkan nggak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Aku pikir mereka lebih banyak menggunakan rumor ini di luar negeri. Well, jadi itulah bagaimana tanggapan dari Sengri mengenai pemberitaan akan dirinya. Dan melihat hal ini, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen Indonesia. Yang pertama ada yang kami kayak gini, guys. Onenya siapa sih? Bikir rame sampai Korea. Malu-maluin negara. Emang IO terkutuk? Semarangan comot nama foto orang? Semarangan. Cuma buat cloud doang. Pantesan. Soalnya enggak banget. Masa sih ngundang Sengri, tapi nama acaranya burning sun? Waduh, waduh, waduh. Parah banget sih. Ini siapa sih? Yonya udah buat poster kayak gini, cuy. Tapi dari awal pun aku kayak agak yakin juga sih. Masa iya mereka ngundang Sengri gitu? Oke, udah enggak yakin aja gitu, teman-teman. Dan ternyata ya, berdasarkan info-info yang aku dapatkan dari beberapa konten kreator, katanya mereka itu terinspirasi dari burning sun, teman-teman. Dan katanya enggak ngundang Sengri. Dan di sini ada seorang konten kreator yang sudah memberikan penjelasan lebih dalam tentang hotspot. Coba kita dengerin ya bagaimana stepennya. Sengri diduga akan datang ke burning sun di Surabaya, tuai kecaman netizen. Maaf nih, Sengri... Hai Kak Dion, sebelumnya aku izin series videonya ya. Di sini aku mau mengkoreksi sedikit tentang event itu. Jadi event itu tuh enggak mengundang Sengri ya guys. Kayaknya enggak mampu juga sih. Tapi, jadi sebenarnya event ini tuh event yang terinspirasi oleh burning sun dan juga Sengri gitu ya. Makanya mereka tuh naruh foto Sengri segede itu di playernya. Bukan sebagai bintang tamu, tapi sebagai bentuk terima kasih mereka gitu loh. Kepada Sengri yang sudah menginspirasi mereka untuk bikin event ini di klub ini. FYI, klubnya itu juga klub kecil, hidden gem di Ruko gitu. Dan kalau kamu search gentleman Surabaya gitu, akan nemu lah gimana bentukkan klubnya gitu. Dan menurut gue sih, Sengri gak akan mau diundang ke klub itu. I'm not sure, tapi kayaknya ini tuh acara norebang-norebang gitu. Tapi entah kenapa ya, mereka kayak seberani itu mengambil isu yang sangat-sangat sensitif gitu ya. terutama di Korea dan bagi orang-orang yang suka K-pop gitu. Ini kan sensitif banget ya. Gak tau kenapa mereka seberani itu. Oh ya, tapi emang dari ownernya si gentleman ini, gak tau ownernya atau pokoknya pihak dari klub ini tuh emang mereka tuh punya khayalan, punya delusi, pengen klubnya itu kayak burning sun. Enggak tau secara konsep atau emang secara harfiah ya, tapi look, they do it gitu loh. Mereka memberikan embel-embel burning sun Surabaya di event ini dan di klubnya mereka. Mungkin but again, intinya mereka itu gak ngundang Sengri, tapi terinspirasi sama burning sun. ya tetep aja orang kepikiran pengen terinspirasi sama burning sun aja udah aneh ya. Ini lagi buat I.O-nya keren sih. Karena kalian bener-bener jadi viral dan diomongin dimana-mana. jadi udah jelas ya teman-teman kalau mereka katanya gak ngundang Sengri dan masang foto Sengri segede itu buat ucapkan terima kasih karena menginspirasi mereka teman-teman. Menurut aku bener-bener aneh banget sih terinspirasi dari burning sun. Emang gak tau ya mereka akan kasusnya burning sun kayak gimana? Sesensitif apa sama kasus ini? Dan apalagi ya teman-teman ini tuh udah menjadi pemberitaan media internasional juga. Bukan cuma heboh di Indonesia saja, tapi juga udah heboh di internasional cuy. Udah banyak banget orang-orang luar yang udah bahas ini. Sampai masuk juga nih ke media Korea. Waduh, waduh, waduh. Parah banget sih. Dan bagaimana kabar-kabar kalian akan isu ini? Antara komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Yusul Kim Mame dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktifitas. Goodbye everyone and bye-bye.